Mbak Halil ketika diangkat menjadi kepala BKPM, dia mengatakan beberapa tahun yang lalu 1% pertumbuhan ekonomi bisa menyerap 240 ribu tenaga kerja. Hari ini itu hanya sekitar 100 ribuan tenaga kerja bisa dibayangkan, 1% pertumbuhan ekonomi. Bayangkan kita tahun depan ada 7 juta orang yang cari pekerjaan. Pertanyaan dari Fahdi, apakah formal education masih relevan ke depan? Jika tidak, bagaimana level of acceptance terhadap mereka yang skillful tapi tidak punya gelar pendidikan tinggi di Indonesia? Betulnya kalau orang kayak saya merekrut staff tidak pernah melihat pendidikan, tidak pernah melihat GPA, tidak pernah melihat bidang studinya. Karena saya tahu bidang studi itu tetap harus kita latih lagi tergantung orangnya, tergantung skillnya, tergantung attitude-nya. Jadi itu suatu modal dasar sendiri. Ada orang di bidang peternakan, perikanan yang bisa menangani IT di tempat saya karena mereka suka. Jadi saya lebih mengutamkan seperti itu. Tetapi perusahaan-perusahaan yang diperiksa oleh birokrasi begitu, yang terstruktur, mereka masih karena besar, karyawannya banyak puluhan ribu, mereka itu masih terperangkap dengan itu. Karena syarat-syarat itu yang dibikin karena mempermudah orang untuk melihat. Nah ini sebetulnya ada teorinya, namanya disebut teori signaling. Kalau dia lulusan ITB atau UI, kan kemungkinan besar, kenapa sih dia bisa masuk? Pasti karena cerdas deh. UI kan nggak akan ambil orang yang bodo amat. Oke lah kadang-kadang ada juga 10% orang yang lolos karena beruntung gitu kan ya. Tetapi belum tentu bisa lulus kan. Ketemu dengan dosen-dosen yang aneh-aneh dan sebagainya. Belum tentu bisa lulus. Bisa tabah nggak dia sampai selesai. Jadi kalau lulus dari institusi yang bagus, itu signal, oh jangan-jangan orang ini memang bagus nih. Logiknya pasti bagus. Jadi masih digunakan, memang masih digunakan. Tetapi beberapa perusahaan besar, terutama yang didirikan oleh pendiri-pendiri startup, karena pendirinya sendiri tidak lulus pendidikan formal, kembali lihat aja tuh, Google, Microsoft, Facebook, yang dropout-dropout itu. Itu mereka sudah memelopori, sudah merekrut orang-orang yang dasarnya bukan pendidikan formal. Sudah terjadi. Bahkan ada orang yang saya baca di Youtube kalau nggak salah saya lihat itu, dia hanya sekolahnya, SMA saja tidak lulus, tetapi dia ahli membuat resep masakan dan diterima oleh salah satu institusi besar dan dia karena dia suka IT dan kemudian dia menjadi perumus apa dan termasuk orang yang bergaji besar di salah satu startup itu. Jadi sejumlah pihak sudah mulai melihat dengan cara-cara baru. Jadi ada porsinya ya Prof ya, masing-masing untuk yang suka dengan formal education, silahkan apply ke institusi yang masih suka dengan gilar-gilar tersebut, tapi ada juga tempat untuk orang-orang yang memang punya skills. Oke, nextnya ada. Mungkin saya bisa luluskan sedikit, jangan sampai salah begitu ya. Kalau kita bisa kejar pendidikan tinggi, kejarlah gitu ya. Tapi jangan anggap pendidikan tinggi itu segala-galanya, satu. Yang kedua, kalau kita nggak dapat pendidikan tinggi, nggak bisa diterima, bangun kekuatan kita dari sisi yang lain. Tadi saya bilang do it yourself di komputer itu banyak sekali di dunia internet itu banyak sekali skill yang ini, attitude, perkuat di attitude. Karena tidak semua orang yang sekolah tinggi itu attitude bagus, perkuat di situ kecerdasan-kecerdasan sosial dan sebagainya. Thank you Prof. Selanjutnya Tino Ardianto. Silakan Tino Ardianto. Terima kasih waktunya. Selamat siang Prof. Selamat siang Prof. Silakan langsung Pak. Kebetulan pengalaman saya banyak di lapangan dan saya melihat banyak sekali perubahan yang terjadi di lapangan. Terutama desa ya. Dan beberapa hari saya berbicara dengan teman-teman mengenai smart village, juga smart farming. Dan kebetulan kebelakang lagi, background saya adalah di oil and gas and mining. Jadi saya ingin menanyakan, tadi saya setuju dengan pendapat Pak Prof, bahwa akan agada pergeseran nih dari ke ekonomi desa. Itu seberapa cepat, Prof ya? Kemudian saya satu lagi kebelakangnya, bagaimana kita mempersiapkan tenaga-tenaga yang siap atau tenaga-tenaga yang mau untuk bekerja setelah lulus itu mau bekerja di lapangan. Karena kebanyakan nggak ada yang mau ke lapangan. Terima kasih Prof. Terima kasih. Thank you. Seberapa cepat, saya kira pandemi ini mempercepat semuanya. Orang-orang yang tidak punya pekerjaan, saran saya kembali ke desa. Karena desa-desa yang maju adalah desa-desa yang ada kaum mudanya. Yang tidak ada kaum mudanya itu, dana desanya banyak, nganggur. Hanya ada di kantor kepala desa. Jadi, kepala desanya umurnya sudah 70-an, 60-70-an, jam 10 sudah pengen pulang, urus surat kepada kepala desa jadi susah, terus untuk menggerakkan ekonomi. Nggak ada orang mudanya, karena orang mudanya ada di Kerawang, ada di Tanggrang, ada di Banten, Jakarta, semua cari kerja di daerah industri. Jadi, sektor manufaktur itu akan begini, turun ke bawah. Sementara, termasuk oil and gas kan, akan mengalami semuanya harganya sudah sampai seperti itu. Jadi, kaum muda kembali ke desa, jadi gerakan ekonomi desa tidak bisa sendirian. Harus dengan bergrombol nih, katakanlah 20 orang per desa itu. Kalau satu desa, 20 orang yang teman, teman satu sekolah, desanya bangun aja tuh. Rame-rame, mau susah, dana desanya ada. Sekarang setiap tahun satu desa dapat 1 miliar dari pemerintah pusat, bahkan 1,2 beberapa ini. Ada badan usaha milik desa, ada badan usaha milik lurahan, sebentar lagi ada badan usaha milik adat, dan sebagainya. Jadi, ekonomi desa itu harus dicari potensinya dengan orang-orang muda. Jadi, seberapa cepat? Ya, menurut saya ini akan dipercepat, mungkin bisa hingga tahun ke depan ini akan menjadi tumbuhan yang luar biasa sekali. Bagaimana mempersiapkannya untuk kembali ke desa? Ya, saya kira mempersiapkannya adalah pertama, tentu saja infrastruktur langit ini harus diperbaiki dengan cepat. Infrastruktur langit itu, tidak ada lagi anak muda yang bisa hidup tanpa internet. Tidak ada. Jadi, infrastruktur internet yang sedang dibangun oleh Kominfo dengan dana usung itu, itu harus dipercepat, kita harus perbanyak, desa-desa itu usahakan bisa menjadi 4G, program nasional. Bisa dipercepat juga kalau sebentar lagi Starlink-nya Elon Musk itu di atasnya lintas pesawat, kan sudah dilepas dalam jumlah ribuan nih, bentar lagi. Itu disebut LEO, Low Earth Orbit Satellite gitu ya, satelit yang kecil-kecil. Jadi di atas laut pun bisa, Kementerian KKP sudah membuat izin untuk bisa ekspor dengan menggunakan kapal ke kapal, pada pelabuhan tertentu, jadi langsung ikan-ikannya nggak usah masuk di cold storage, diturunin dulu ke kota, karena bisa beresiko jadi rusak, busuk, pecah pengeluh darahnya, tapi langsung masukin ke kapal, diolah di kapal begitu ya. Itu sudah dibuka izinnya. Kalau itu terjadi, di mana-mana nanti sudah ada satelitnya, IOT bisa dipakai untuk biaya cukainya bisa ngontrol dari jauh pajaknya berapa begitu, biaya cukainya berapa. Jadi bisa dikontrol semua dari jauh, dan ekonomi kalau itu terjadi, startup di bidang kelautan akan berkembang, startup di pedesaan akan berkembang, dan akan semakin banyak. Karena sektor manufaktur sudah terbukti mengalami penelambatan dalam 2-3 tahun yang terakhir ini. Bahlil ketika diangkat menjadi kepala BKPM, dia mengatakan beberapa tahun yang lalu, 1% pertumbuhan ekonomi bisa menyerap 240 ribu tenaga kerja. Hari ini itu hanya sekitar 100 ribuan tenaga kerja. Bisa dibayangkan, 1% pertumbuhan ekonomi. Bayangkan kita tahun depan ada 7 juta orang yang cari pekerjaan. Kapan ini mau diserap kalau semuanya hanya mengandalkan sektor manufaktur? Tidak mungkin. Iya, iya. Prof, ini kan Prof juga familiar dengan BUMN gitu ya. Aku tuh ngeliat kayak BUMN ini kan masih old-fashioned way of doing business. Nah, age of transformation-nya kalau di BUMN sendiri tuh kayak gimana sih Prof? Kalau dilihat dan apakah mereka udah siap gitu menuju ke arah situ? Gini, ini sebetulnya bukan hanya terjadi di BUMN. Tapi karena BUMN milik negara yang ngurusin banyak. Jadi kalau mau jual aset, urusannya panjang. Mau jual anak perusahaan, karena anak perusahaan ini sudah tidak layak dalam bidang usaha itu, karyawannya pun ribut gitu ya. Terus kemudian ada orang-orang yang bawa ke politik dan sebagainya. Agak ruwet dalam bicara tentang aset. Kerugian, kalau untung itu gak ada masalah, tapi begitu rugi dia merugikan keuangan negara. Padahal dalam bisnis, untung dan rugi satu hal yang sangat biasa sekali. Jadi memang mengelola badan usaha milik negara itu ada inersianya. Jadi keahlian berada di BUMN itu adalah keahlian yang dituntut itu sangat besar, satu. Yang kedua, yang jadi persoalan adalah industri setiap zaman itu tidak sama. Industri setiap zaman itu berubah. Jadi, kayak kita bicara tentang koran aja. Siapa yang baca koran hari ini? Kan udah gak banyak. Dulu koran gegap gembita bisa sampai 500 ribu eksempler dan sebagainya. Siapa yang masih nonton televisi hiburan yang biasa begitu? Kan gak banyak dibandingkan dulu. Sekarang orang mendesain sendiri dengan nonton cara baru, seperti misalnya acara kita ini. Muncul cara-cara baru. Nah demikian pula, misalnya saja tentang, sebut saja tentang industri yang dulu kita punya penuh berjaya. Misalnya, Pelni. Pelni untuk ngangkut apa? Ngangkut penumpang. Begitu kereta api berkembang, orang naik kereta api. Begitu pesawat terbang berkembang, orang naik pesawat terbang. Begitu jalan tol jadi, orang gunakan jalan tol. Pelni mau dikasih subsidi, diperbesar modalnya, supaya bisa kembali melaju. Kapan-kapan dia bisa dibesarkan? Menurut saya tidak akan banyak bisa berubah. Karena penumpangnya sendiri yang naik kapal laut sudah tidak banyak. Ada, tetapi tidak banyak. Hanya pada litasan tertentu. Jadi industri itu memang ada masanya begitu ya. Jakarta Lloyd, oh dulu bagus sekali. Terus tiba-tiba kalah dengan cara-cara baru. Terus kemudian, masih ingatkah dulu ada industri sandang? Yang di daerah Simpruk itu, di daerah Permata Hijau. Sekarang jadi apa? Kalau saya lewat situ, saya lihat-lihat, loh ini kok jadi apartemen? Ini kok jadi gedung perkantoran? Tempatnya sudah tidak layak lagi untuk bikin pabrik tenun di situ. Pabrik tenun, garmen, dan sebagainya. Dulu sandang sangat dibutuhkan. Sekarang muncul industri tekstil yang adanya di Jawa Tengah dan sebagainya. Industri sandang sudah kita tidak kenal. Igles tidak kita kenal. Garam. Bikin garam dari mana? Dari Pantura kan sampai ke Madura. Padahal pantai utara Pulau Jawa, Jawa ini Jawa-Madura penduduknya semakin padat begitu. Lautnya semakin tercemar. Yang bagus itu, garam itu bikinnya menambangnya di mana? Dekat Australia kan? Di Pulau Rote, di NTT sana. Itu garam bagus di situ dan penduduknya belum padat. Lautnya masih bersih. Jadi kalau kita melakukan terus di sini, ini hilang nih. Industri hilang. Sementara orangnya bekerja untuk yang ada hubungan dengan negara, loyalitasnya tinggi, turnover karyawannya rendah, bahkan perusahaannya sudah bangkrut, orang masih betah berada di situ. Loyalitasnya tinggi. Kita lihat apa yang terjadi di PT POS hari ini. Itu kan masa lalu begitu. Siapa yang masih kirim surat pakai POS hari ini? Harus menjadi bukan logistik. Jadi harus ada suatu kemudahan fleksibilitas untuk mengalihkan bentuk usaha atau cara usaha begitu. Nah ini yang saya kira harus diperjuangkan hari ini. Tetapi ada terobosan-terobosan baru. Karena sekarang banyak orang muda yang mulai masuk di BUMN dan mulai ada sinergi yang tidak mematikan swasta. Kan sinergi bisa juga mematikan swasta. Tapi kalau ini memberikan ruang pada swasta, tingkat kandungan domestik yang bisa tinggi, bisa masuk, bisa menjadi pemasok, dan bisa dibutuhkan oleh badan usaha milik negara, maka jangan-jangan kita akan punya tuh mesin-mesin baru ke depan yang menghubungkan sesama BUMN. Sinergi itu tadi juga yang bisa dilakukan. Ini kita mau ada pertanyaan lagi dari audience. Ini di sini, ini banyak sekali sih Prof. Ini mungkin masuknya ke lebih personal sekarang. Mungkin boleh dibuka untuk Futhi Ajani. Futhi Ajani ini ingin bertanya. Silakan Futhi, sudah ketemu? Iya dok, tadi menyambung. Halo Prof, menyambung dengan kaum muda di BUMN, karena kebetulan saya bekerja di salah satu BUMN. Cuma sekarang itu hambatannya adalah sekarang gini, kita kan diminta untuk lebih agile. Nah kalau muda ini sebenarnya sudah masuk, sudah lebih agile, tapi kita berhubungan dengan yang lebih tua dan lebih experience yang lebih lama di BUMN itu terkadang susah sekali untuk agile. Nah namun kita harus lebih banyak berkoordinasi dan bekerjasama dengan mereka. Nah mungkin itu bisa kasih tips and tricks-nya bagaimana untuk bisa berkolaborasi dan bisa berkoordinasi sehingga apa yang menjadi tujuan itu akan tercapsai gitu. Supaya yang tua mau diajak kerjasama gitu maksudnya ya Futhi ya. Iya, supaya bisa lebih diajak kerjasama karena memang hambatannya susah. Kerjanya dimana sih Mbak Futhi? Salah satu BUMN yang besar juga. Bidang? Bidang? Bidang udah tau sih kalau udah pasti. Prof. itu pernah isi acaranya, pernah isi acara gitu. Prof mau ngisi acara dimana-mana. Tapi pasti tahun ini toh, kalau gak akhir tahun kemarin deh pernah. Oke nanti aku cari tau kalau gitu. Baik, terima kasih ya Putih. Ya terima kasih. Ya ini memang gak gampang. Generation gap ini selalu terjadi. Apalagi sekarang gapnya tajam sekali antara generasi kertas dengan generasi digital. Non-kertas ini terasa sekali. Jadi kalau BUMN 5 besar itu kan udah bisa kira-kira tebak kan. Pertaminat, PLN, PLKOM, dan tiga bank pemerintah. Tapi selain itu juga ada yang besar, yaitu pupuk. Industrinya pupuk, semen. Kemudian, ya sejumlah industri asuransi juga cukup besar. Yang jadi masalah adalah kalau orang-orang lama dibesarkan dalam lingkungan yang statik, kompetisinya dilindungi, duduk diem aja uang masuk gitu ya. Misalnya asuransi, kalau orang kecelakaan, orangnya kan juga gak inget siapa yang asuransiin saya di jalan. Tapi kan udah dipotong. Setiap urus STMK sudah dipotong. Jumlahnya gak besar, berapa ribu lah begitu ya. Jadi, duduk diem aja di kantor, gak pake marketing, duit dateng gitu. Jadi, sementara kalau perusahaan swasta yang lain harus bertarung. Dan orang-orangnya menjadi sangat dinamis. Jadi, sangat berbeda sekali lingkungan yang membuat orang challenging dan mau bergerak atau tidak. Itu satu hal. Yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana tipsnya supaya bisa survive dan supaya bisa terjadi seperti itu. Ini masalahnya bukan ada di kaum muda ini. Masalahnya ada di struktur organisasi. Kalau saya sebagai komisaris, saya selalu panggil direktur STM-nya. Saya bilang, bikin bridging the generations. Dan kumpulkan anak-anak muda yang mempunyai kalorakteristik begini, begini, begini. Kita memerlukan seribu digital talent. Cari orangnya, train dengan baik, tempatkan di satu tempat, dan jangan mereka dihusur oleh yang senior. Tetapi mereka diberikan mainan-mainan tertentu, supaya mereka bisa menjadi pemimpin di kemudian hari. Nah, jadi kalau ditanya tipsnya bagaimana, saya bukan promosi, tapi ada buku yang beli di depan saya nih kayak ini. Coba baca ini deh, self-driving. Problemnya bagi milenial itu adalah tidak memiliki self-driving. Ini problemnya bagi milenial. Mungkin problemnya juga gak bisa baca buku kayaknya, milenial, prof. Nontonnya cuman video-video TikTok aja kali, jaman sekarang. Kalau buku dibaca, dibukanya begini. Ini gak dibuka, tapi mau dibaca dia begini. Gitu ya. Seperti di HP yang touchscreen gitu kan. Jadi kita harus bisa menjadi driver, bukan passenger. Banyak orang muda yang melihat situasi seperti itu, akhirnya mereka kemudian menjadi passenger. Passenger kan boleh ngantuk, boleh tertidur, tunggu perintah aja. Gak perlu tahu jalan dan sebagainya. Tapi kalau Anda menjadi driver, Anda harus tahu jalan, harus mikir, harus merawat kendaraan, harus bangun self-nya gitu. Self-expertisenya harus dibangun sehingga kemudian dia bisa memenuhi kebutuhan organisasi. Dan ketika terjadi permajaan, itu orang muda pun sudah bisa duduk di sana. Tapi kalau orang muda ini mentalnya passenger, nilainya di sekolah bagus karena orang tuanya banyak terlibat, karena orang tuanya bisa bayar. Terus kemudian dibentang sedikit besoknya sudah nggak masuk. Itu banyak sekali loh yang kayak gitu. Bekerja, mengalami kesulitan sedikit, minta berhenti. Ya sudah, nggak jadi apa-apa. Jadi menurut saya anak-anak muda harus mengambil posisi dengan cara adalah membangun kekuatan sebut sebagai self-driver tadi. Dan kemudian berkontribusi secara optimal karena sekarang semua direktur dituntut adalah hasil. Jadi direktur pun punya KPI saat ini. Pak Erik itu sudah menentukan KPI direktur, komisari saya juga KPI. Seminggu dua kali rapat. Dulu sebulan sekali sekarang seminggu dua kali komitnya harus rapat. Diperiksa semua ada KPI-nya. Jadi direktur itu pasti membutuhkan secara-cara baru. Dia memerlukan orang-orang yang bisa mengantarkan dia menciptakan atau mendapatkan hasil yang didapat. Nah, kalau orang muda bisa memberikan ke situ, pasti akan sangat dibutuhkan. Pasti sangat dibutuhkan. Jadi terjadi perubahan. Terima kasih, Prof. Mungkin sekalian tadi yang Prof juga bilang itu apa? Harus bisa menikmati suffering juga ya, Prof. Kayaknya anak-anak muda zaman sekarang sakit dikit langsung kabur, kayak tadi Prof bilang gitu kali ya. Iya, harus berani makan cabai. Menikmati makan cabai. Menikmati makan cabai. Selanjutnya ini ada Margaret Lasini. Margaret, silakan dari Jakarta. Mau nanya sama Prof. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Margaret. Silakan Margaret untuk pertanyaannya. Tadi saya sempat mendengar yang Prof ngomong soal social entrepreneur. Itu kan saya sempat dengar tentang Mama Eta yang di Sumba itu, Prof. Reynolds. Tapi kan kita lihat kan kayak sekarang masa pandemi COVID-19 kan banyak yang bilang oh ini kita harus gotong-royong nih penyelesaian dengan gotong-royong. Nah, yang di Mama Eta itu kan memang dengan sistem gotong-royong. Itu dia dengan sistem ketemu dengan beberapa orang segala macam. Tapi yang sekarang kita lihat kan kita harus menggunakan e-commerce ya, Prof. Ya, untuk UMKM ini. Sekarang kan UMKM itu terdampak banget. Padahal kita dua kali krisis tuh dibantu UMKM. Nah, tapi tadi saya baru saja ngobrol dengan teman yang di Manokwari. Ternyata tuh dari mereka banyak yang masih belum mengenal. Karena mungkin infrastrukturnya juga masih belum cukup dari sisi yang tadi yang Prof sempat ngomong 4G segala macam. Dan teman-teman mereka untuk mengoptimalisasi e-commerce-nya itu sendiri juga ternyata masih kurang. Itu menurut Prof, gimana ya Prof untuk membantu yang terutama di Indonesia Timur sih? Karena mereka kan juga... Mbak Margaret mungkin bisa dijelaskan ke kita semua. Mama Eta tuh maksudnya apa? Siapa? Ya, Mama Eta itu dia kayak ini. Dia kayak menjual satu produk yang bisa digunakan oleh keluarga-keluarga dan dia merekrut kayak ibu-ibu rumah tangga. Jadi mendaya gunakan ibu-ibu rumah tangga yang ada di Isumba supaya bisa menghasilkan. Jadi... Oke, baik. Baik. Paham, paham. Ditangkap intisarinya. Terima kasih banyak Margaret. Silahkan Prof. Terima kasih. Jadi, ada skala ekonomi kecil. Dan ada skala ekonomi besar. Nah, kemampuan menggunakan mobilisasi dan orkestrasi tadi sebetulnya bisa menggerakkan sesuatu yang skala ekonomis tidak terpenuhi menjadi terpenuhi. Saya jelaskan dulu konsep skala ekonomis. Kalau kita mau ekspor udang, kita nggak bisa hanya punya satu tambang. Tambang ukuran katakanlah 100 meter persegi mau di ekspor udang. Sayang, mahal, repot. Sedangkan di sana perlunya satu kontainer. Satu kontainer itu bisa jadi adalah 40 feet. Barangkali itu adalah berapa ton. Barangkali 27 ton barangkali begitu. Satu tambang itu nggak bisa menghasilkan udang seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka harus mengorganisasi sendiri ke kelompok. Dan barangkali, kalau cuma satu kali aja, baru 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali ekspor. Kan tidak berkelanjutan. Tidak menguntungkan. Jadi, mereka hanya bisa jual kepada Tenggulak. Nah, sekarang gimana caranya? Caranya ada anak muda yang kemudian mau mobilisasi. Tambak-tambak itu ada di mana. Kemudian nanti dia kumpulkan. Dia cari market. Dan nanti tinggal dia mainkan aja. Begitunya hari ini yang panen bisa ada sini. Ekspor ke sana. Kayak GoFood lah. GoFood itu kan adalah pendeliver makanan terbesar di dunia tanpa memiliki satu dapur pun. Tetapi dapurnya milik orang-orang yang hanya dikerjakan satu-dua orang. Tukang sate, tukang martabak, whatever begitu. Satu-satu dikerjakan. Jadi, dengan teknologi, itu bisa kita mau organisasi. Seringkali, orang kita ketika menjadi entrepreneur, berpikirnya produk. Siapa yang memikirkan market? Yang memikirkan market anak muda. Anak muda yang mengerti ini. Menggerakkan ini. Pakai ini. Jadi, dia bikin website yang bagus. Dia taruh di Alibaba. Dia taruh di situs-situs tokenal dunia. Dia bikin gambar di mana, penjelasan di mana. Dia urus perizinannya. Dia urus surat-suratnya. Dia atur logistiknya. Asuransinya. Semua diatur. Kemudian, nanti satu-satu itu bisa dihubungkan. Nah, keuntungannya adalah keuntungannya adalah didapat dari efisiensi yang diciptakan. Tetapi, jangan ambil banyak-banyak. Karena kita ingin sosial, kan? Kalau kita ingin sosial adalah kesejahteraan penelayan, petani harus naik. Ibu-ibu rumah tangga di Sumba itu harus dapat kesejahteraan. Kalau dulu dia kerja dua minggu, jual kain penun, satu seratus ribu. Dua minggu. Orang butuhnya satu hari seratus ribu rupiah. Tapi, ini dua minggu. Jelas kan rugi dia. Terlalu mahal buat dia. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mau organize agar uang yang mereka dapat lebih besar. Itu yang mesti dicari cara. Oke. Baik. Ini ada Jonathan Sebastian nih, Pak. Jonathan Sebastian. Kita masuk ke pembahasan soal Indonesia. Silahkan, Jonathan. Ya, Tadi kan Profesor udah ngomongin masalah naratif, politik, dan ide-ide insert ekonomi. Cuma, kalau aku lihat dari ide-idenya itu adalah gimana nih cara mental bangsa kita biar menjadi lebih besar gitu. Karena kan baperan. Tadi udah dibilang juga. Baperan, nggak pernah baca buku, terus ya, dan hal seterus-terus. Dan malas, dan seterus-terusnya. Gitu sih. Prof, apa kita perlu revisi atau tambahin sumpah pemuda kali ya biar lebih kuat lagi? Gitu sih. Terima kasih, Jonathan. Ya, Jonathan ini memang kemajuan ekonomi biasanya berbanding lurus dengan pelemahan atau kemanjaan bangsa itu. Begitu ya. Saya waktu pergi ke Amerika Serikat ngambil program doktoral saya, teman-teman saya yang kuliah, yang dari bangsa Amerika sendiri, itu semakin sedikit. Paling cuma ada satu orang. Yang banyak itu, yang ambil sampai ke program doktoral, itu adalah orang-orang asing. Orang China, India, Indonesia, begitu. Itu masih sampai ke sana. Kita pergi ke New Zealand, yang sekolah DS1, itu kebanyakan orang dari China, Indonesia, Singapura, Taiwan, India, itu yang masih mau sekolah tinggi. Bangsa yang sejahtera itu, sekolahnya cuma sampai SMK. Mereka jadi plumber dan sebagainya. Dan itu merasa sudah cukup hidupnya, dapat jaminan sosial yang bagus. Semakin bagus ekonomi, orang itu diberikan jaminan sosial, perumahan, asuransi, kesehatan itu bagus sekali. Dan akhirnya, tantangannya itu berkurang. Jadi, ini adalah fungsi dari challenge. Waktu kita susah, kita bekerja keras. Begitu kita hidupnya enak. anak-anak saya bangun, mungkin sama dengan Andini dan Farina, barangkali ya. Bangun jam berapa? Jam 8, barangkali ya. Aku 5.45. Oh, 5.45. Sama, bangun pagi, proper day. Nah, coba kalau kita lihat anak-anak yang lain gitu kan. Anak-anak saya, bangunnya sudah lebih siang dari saya. Saya bangun pagi, mereka bangun siang. Tapi sebaliknya, malam, saya sudah tidur, mereka masih melek. Ya, mungkin itu. Tapi, challenge yang dihadapi anak-anak ini tidak sama. Ayahnya harus berjuang, cari beasiswa, cari makan susah, bergelantungan di bis sebelum kerja gitu ya. Tapi kan, ketika kita menikmati, anak-anaknya itu bisa dapat mobil, dan sebagainya. Sekolah di tempat yang lebih baik, tidak harus dapat beasiswa, sudah dapat. Jadi, beda tantangannya. Nah, tentu, bangsa yang maju itu harus diberikan tantangan. Nah, menurut saya, tidak perlu lah 100% dari satu penduduk itu menjadi pemimpin, tidak perlu. Cukup 20%. 20% itu banyak sekali. Oleh karena itu, memang, setiap bangsa harus diizinkan mempunyai sekolah elit. Tetapi, oleh sejumlah orang di Indonesia, gagasan membangun sekolah elit itu dianggap tidak pro-krayatan, tidak berkeadilan, begitu. bikin sekolah berbahasa Inggris dilarang, begitu kan. Kan sempat dulu, sudah pernah jadi itu rinjisan sekolah bahasa Inggris atau apa, rinjisan RBI ya. Terus kemudian dilarang. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang merasa berjasa juga. Merasa bahwa lebih baik itu melanggar keadilan, harus sama semua orang. Padahal dalam realitanya, setiap anak yang dilahirkan tidak sama. Hanya 20% dari bangsa ini yang bisa jadi pemimpin. Jadi menurut saya fokus pada 20% yang memang harus bergeril habis-habisan dengan sekolah yang berat, dilatih sedemikian rupa, mereka ini. Nah nanti sama dengan teman-teman yang berkaryak di BUMN dan sebagainya. Itu ada namanya talent pool. Talent pool itu dicari 20% karyawan yang terbaik yang namanya start. The future of the company. Jadi mereka yang masuk sebagai digital, sebagai talent, ini akan diinvest lebih banyak daripada teman-temannya. Kalau dulu kan mau pinter, mau bodoh, mau males, mau rajin, semuanya dikasih budget pelatihan yang sama. Sekarang gak bisa. Terhadap 20% STM yang berkualitas, diberikan budget 80% dari seluruh budget pelatihan. Budget human capital investment. 80% itu diberikan hanya pada 20%. Mereka inilah yang diberikan hak untuk ikut training di luar negeri, ngambil topik-topik tertentu yang bisa membawa perusahaan ke masa depan. Hanya 20%. Yang bisa disiapkan ini 80%. Itu tidak bisa diharapkan untuk menjadi pemimpin memang. Tapi orang melihat keadilan itu ada di situ. Padahal inilah cerminan prestasi hukum 80-20 kan. 20% usaha menentukan 80% hasil yang ditemukan oleh Wilfredo Pareto sebagai Pareto Prinsipal. Oke. Oke. Prof, ini kita udah tinggal menjelang akhir acara. Sebenarnya kita punya ada pertanyaan lagi. Farina sih sebenarnya punya pertanyaan lagi. Tapi kita mulai langsung ini dengan tradisinya Catalyst Talk itu selalu ada rapid fire. Nah, ini Prof menjawab kalimat atau kata pertama yang ada di pikiran Prof ketika saya berikan pertanyaan ini. Kita mulai ya Prof. Normal baru menurut Prof. Renald Kasali. keadaan yang berbeda sama sekali dengan keadaan sebelumnya. Kebiasaan lama apa Prof yang paling sulit ditinggalkan untuk masuk ke fase baru ini? Bekerja seperti biasa jam 8 sampai jam 5 semua orang ada di kantor. Mengajar atau mendengarkan? Mendengarkan. Oh, I got you thinking Professor. And I'm only grad school. Saya punya dua-duanya itu. It's hard. Okay, that's fine. You can choose both. Menulis atau membaca? Both. Okay. Sektor di Indonesia yang wajib didisrupsi? Government. Karakter manusia yang paling bikin Prof jengkel? Sok pinter. Karakter orang Indonesia yang paling langka dan wajib banget harus dimiliki? Jujur. Tanggapan Profesor soal kegiatan belajar di rumah sepertinya bisa sampai akhir tahun? Orang tua wajib belajar untuk membimbing anaknya. Buku yang wajib dibaca oleh semua orang? Disruption. Selesaikan kalimat berikut ini. Saya berharap generasi muda Indonesia bisa lebih Selesaikan kalimat berikut ini. Saya berharap generasi muda Indonesia bisa lebih Disiplin. Oke. Oke. That's done. Silahkan Far. Terima kasih banyak Prof. Renald atau sepertinya di Catalyst Talks. Jangan bosen-bosen Prof. Ngobrol sama kita berdua. Sama-sama Farina. Sama-sama Andini. Sebelum kita menutup kita mau foto bareng sama Prof. Akan di screenshot sebentar Prof. Kita foto ya. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Thank you so much waktunya Prof. Renald. Terima kasih juga teman-teman semua yang sudah hadir. Sudah memberikan banyak pertanyaan. Luar biasa bagat hari ini. Dan thank you udah spend Sabtu sama Catalyst Talks. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax